assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang ke lembali dengan kreasi WSM ya hari ini saya akan mereview sebuah kantong kresek kantong kresek plastik kresek yang yang isinya di case ini di case 18 kenapa pakai kantong kresek karena ngirimnya enggak pakai box jadi saya kresek ini kita ambil aja dari kreseknya kreseknya kita singgirkan ya ini dia ini sebenarnya itu brand Altaya dikirim dari customer sudah kondisi seperti ini jadi biar mirip kemarin itu ngirimnya banyak jadi disaat itu sisi isinya beberapa di case biar ngirit volume jadi dibungkus seperti eh di apa peretelan seperti ini enggak pakai box nah ini tuh niatnya mau dikustom menjadi jorge Lorenzo 2017 ini juga 2017 ya ini Lorenzo 2017 juga Kenapa mau dikustom jorge Lorenzo 2017 lagi itu nanti di belakang video saya jelaskan sekarang jelaskan ibaratnya review detailnya ya Altaya biasa Altaya itu soal detail itu bagus ini korus laka sekala 18 nya ini model Ducati 2017 sebenarnya ini ini itu tadinya nomornya Hai nomornya empat alias dopizioso ya dopizioso 2017 kamar ini sudah dikustom angkanya menjadi di angka 999 yaitu jorge Lorenzo nah sekarang kita lihat op nah detail depannya cakramnya ini besi Hai soknya detail dari soknya jelas banget ini seperti aslinya kan detail ini lepas dulu lah ya uh mengganggu tempel sini plek nah Ducati Hai prosneleng sebelah kiri armnya sok belakang bisa biasa main ini bento boxnya bento boxnya mantap ya gede tuh bento boxnya gede ini enggak ada logo me sharing kira ada logo me sharing disini enggak ada segera 2017 main sok belakangnya sebelah kiri sudah bukan di tengah-tengah ya kalau 2016 masih di tengah kalau nggak salah ini detailnya detailnya dekalnya biasanya tempel warna ini warna dekal ya warna merahnya itu dekal semua dekal jadi ini daikasnya warna putih ditempel dekal warna merah waduh ada ajan kita berhenti dulu lanjut nanti oke yuk kita lanjutkan kembali tadi itu maksudnya itu kenal pot ya kenal potnya itu sebelah kanan nah kalau 2016 itu ada di tengah nah begitu maksudnya kalau ini Altaya yang versi Ducati ini tanki sampai buntut itu kayak besi eh bukan kayak besi emang besi ya ini plastik bagian firing firingnya ini juga plastik ini detailnya kecil-kecil biasa kalau Altaya itu nggak di clear nah kayak yang video kemarin itu yang susuk itu bagian tanki nya yang di clear tanki nya doang yang di clear jadi nanggung ya nah kenapa ini sudah jadi jorge Lorenzo 17 mau di custom lagi jorge Lorenzo 17 lagi jadi customer itu kemarin sudah punya koleksi jorge Lorenzo 2017 yang versi wingratenya ini aeroferrynya yang yang ada di sini beda nah itu mau disamakan warnanya seperti ini nih nah seperti ini warnanya kalau ini kan dovisioso 2017 kemarin customer sudah pesen yang jorge Lorenzo nah mau disamain warnanya hampir bersama sih warnanya sih cuma yang ini lebih apa lebih stabilo ini warna stabilo kali ini warna merah cerah lebih cerah yang ini biar seragam katanya jadinya mau bikin koleksi 2017 versi yang aerofiring firing seperti ini dan 2017 sering so faringnya seperti ini begitu maksudnya mau di customnya oke nah ini bentuk lebih besar ya dibandingkan maestro kemarin maestro kemarin itu sepertinya kecil kecil banget dan ini runcing ini juga runcing bagian speedometer ada tulisannya tulisannya apa kecil banget banget itu bacanya Ducati course Ducati corse Ducati corse ada tulisannya kalau yang tadi itu KTM nggak ada tulisannya ya setangnya unyu-unyu ini lentur bisa dibelok-belokin berarti bagus ini bisa dibelok-belokin ya seperti itu aja lah reviewnya singkat saja ini apa Ducati Altaya versi versi plastikannya semoga bermanfaat review ini ya review singkat ini kalau video ini bermanfaat silahkan di-share kalau ada pertanyaan silahkan di-share kalau suka dengan video ini pencet like nya kalau bermanfaat channelnya monggo di subscribe terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreasi mantap wis saya Godok